Kepaksa Bapak Ibu ngomong, semua orang harus ngomong Kalau diam semua kelihatan seperti Bunda Maria kan Yusuf, kelihatan suci kudus tak berjajalah Waktu Bapak Ibu ngomong sharing sesuatu Jadi kita ingin tahu apa yang dihadapin, apa yang dialamin Jadi kita bisa bantu tingkat rohannya sampai level mana Jadi kita kebaktian seperti ini, tujuannya bukan hanya ngumpul-ngumpul Velosik, makan-makan, cerita kanan-kiri tanpa tujuan Kita disini belajar, orang Bapak Ibu datang kesini kan ingin ketemu Tuhan Buat apa kita kumpul-kumpul tanpa ketemu Tuhan? Percuma, kita harus mengalami Tuhan Dimana kita berada berkumpul tempat sini Ini adalah tempat orang yang haus dan lapar Kita mengalami Tuhan Kalau orang mengalami Tuhan, setiap hari hidupnya dari Senin sampai Sabtu mengalami kemenangan Kalau mengalami kemenangan, itu yang perlu kita saksikan dengan yang lain Iblis itu dikalahkan oleh kesaksian Perkataan kesaksian Dan oleh darah anak dombala Dan tidak menyayangkan nyawanya sendiri Nyawa mereka yang bersaksi itu sendiri Artinya, dengan bersaksi kita memberitahkan bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu baik terhadap saya, terhadap kita semua Perjalanan Bapak Ibu dari Senin sampai Jumat sampai ke Jumat Tadi itu kan mengalami Tuhan Pengalaman dengan Tuhan Nah pengalaman kemenangan itu yang perlu Bapak Ibu saksikan Dan Tuhan pasti bicara Tidak mungkin Tuhan tidak pernah ngomong Ngomong sama Bapak Ibu Kecuali Bapak Ibu tuli dan buta tidak mau denger suara Tuhan Yang jelas Tuhan pasti bicara sama Bapak Ibu Sama teman-teman Sama saudara-saudari Pasti ngomong dalam seminggu Nah dalam seminggu itu Dicatat Karena ada not Kalau perlu direkam Tuhan ngomong apa aja Tuhan lakukan apa aja Dibagikan dengan satu yang lain Nah itu yang akan menguatkan kita semua Saya dari pagi pelayanan baru pulang Belum ganti baju Saya melihat banyak hal yang ajaib dalam setiap kehidupan saya Hal ajaib Nah harusnya Apa yang saya alami Bapak Ibu semua yang mengalami Jadi hidup kita punya Punya level tingkat yang berbeda diantara orang rata-rata Jadi real Tuhan menyertai kita itu begitu nyata Buat apa kita jadi orang Kristen kalau sama sama orang-orang yang di jalan-jalan sana Buat apa? Tidak ada gunanya Kita harus different Kita beyond and above Kita harus di atas rata-rata Supaya apa? Supaya nama Yesus itu dipermuliakan melalui hidup kita Kalau hidup kita sama Hidup kita itu rata-rata sama Rata-rata dengan orang Kristen yang lain Buat apa? Buat apa kita bayar harga? Buat apa kita nyembah Tuhan? Kita harus berbeda Kenapa? Saya sering ngomong Nama-nama di Alkitab itu muncul Karena dia melakukan hal yang berbeda Sebut siapa namanya? Joshua Joshua melakukan hal yang berbeda diantara 3 juta bangsa Israel Ketika Musa nyembah di bukit Joshua ikut nyembah Tuhan yang Musa Waktu Musa turun Joshua masih tetap di bukit nyembah Makanya tidak heran dia Tuhan angkat dia menjadi orang 61 di Israel setelah Musa Daniel pun juga mengalami yang sama Yang lain menajiskan diri Daniel Sadrach, Mesa, dan Apenekun Yang lain menajiskan diri Tapi Daniel dan 3 temannya itu Dia menguduskan diri Dia makan dari makan perceban berhala Yang dimenajiskan makanan raja Dan dia menguduskan diri Apa yang Tuhan melakukan sama dia? Tuhan angkat Nama yang tertulis di dalam kitab Semua orang Kristen yang melakukan hal Yang di atas rata-rata Tuhan promosi Pasti Tuhan promosi Gak ada yang Tuhan yang promosi Karena hidup kita Tadi pagi saya ngomong Hidup kita itu tanpa Tuhan itu nothing Tidak akan terjadi apa-apa Tidak akan jadi apa-apa Dan tidak akan kemana-mana Hidup kita tanpa Tuhan Tidak akan terjadi apa-apa Tidak Tuhan akan lakukan apa-apa Tidak pernah punya pengaruh apa-apa Dalam hidup kita Kita harus nempel dengan Tuhan Nempel Seperti pohon ini Kalau tidak nempel Dia akan mati Alkitab Carang kalau tidak nempel sama pokoknya Dia akan mati dan ditebang Ditebang, dipotong, dan dibatar Hidup kita tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan Saya sering ngomong disini Pribadi-hubungan pribadi dengan Tuhan Saya di rumah mata itu Saya ngomong hubungan pribadi dengan Tuhan Lalu 5 tahun Saya cari Karena basic Dasar kehidupan kekristenan kita adalah Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Bukan yang lain Bukan bergereja Hubungan dulu dengan Tuhan Karena kita Waktu kita berhubungan dengan Tuhan Kita ini seperti pohon yang liar Dicangkokkan Kita akan mengalami buah Kalau hidup kita tidak Mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan Kekristenan kita itu mati Tidak ada buahnya Orang mau dengerin ngomong kita juga males Tidak ada bobot dan kualitasnya Dari postingan-postingan kita Tidak ada bobot dan kualitasnya Karena apa? Karena tidak nempel dengan Tuhan Kalau kita nempel dengan Tuhan Dapat nutrisi Yang di dalam kita Isinya tentang Tuhan Kalau yang di dalam ini isinya tentang Keluarnya pun tentang Tuhan Berapa banyak Berapa Rata-rata prosentase Dari semua kata-kata ini Yang keluar apa? Aku diriku dan saya Berisi tentang kesombongan Akuan Tuhan tentang diri Tentang egois Tentang Keperluan kepentingan Tentang uangku Aku dan saya semuanya Berarti di dalam Tuhan yang kecil Dan orang seperti itu Tidak akan pakai Tuhan Dan Tuhan tidak akan lakukan apa-apa Harus Kita memilih hubungan pribadi dengan Tuhan Hubungan pribadi Katakan hubungan pribadi Hubungan pribadi itu Hubungan yang dibangun personal Bukan rame-rame Ini namanya korporat Do'afajar itu korporat Tapi hubungan pribadi itu personal Tuhan dengan kita Dilakukan mana? Di belakang, di kamar do'an Harus Harus Kita semua yang datang sini Harus Punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yang ngomong ini adalah orang yang Jilal Nyari Tuhan Saya bisa jerit sama Tuhan Bisa nyembah Tuhan Do'ain Bapak Ibu semua Do'ain kota ini Do'ain orang-orang lain Orang yang belum bertobat Berjam-jam Saya nyalami sama Tuhan Kadang kalau sudah mulai puasa full Sebulan kadang puasa Bisa lebih kadang Hampir tiap hari puasa Hanya ingin kenal Tuhan Pingin nyari Tuhan Dan pingin hidup saya ini punya dampak yang besar Buat orang lain Karena saya ini Bapak Ibu ya Saya ini Kan kulitnya hitam manis ya Bukan hitam jelek ya Bukan hitam jelek ya Bukan hitam manis ya Bok yo Ya gitu Saya orangnya kan hitam manis Hitam manis Hitam Di belakang Bapak Ibu putih semua Dan saya dilahirkan dari desa Yang Bapak klik di Google Tidak muncul Hantinya saya adalah orang yang Tidak diperhitungkan Dengan orang-orang Jakarta I am nothing Bukan siapa-siapa Tapi karena saya setiap hari Dari saya bertobat Tahun 97-96 Saya nyari Tuhan Gila nyari Tuhan Hampir waktu itu Masih muda-muda Saya puasa Hampir bertahun tahu puasa Saya mencari Tuhan Setiap hari berdua Dua jam Tiga jam Hampir tiap hari Sampai hari ini Karena itu Perkataan saya didengar banyak orang Saya berkali-kali ngomong Konselingin orang ada di WA Di chat doain orang Terjadi pelepasan untuk semua Bukan saya Tapi karena saya nempel dengan Alam pencipta langit anda Baru minggu kemarin Saya saksikan disini Orang kasih Kesaksian bahwa Dia sembuh dari Miungkistan Stadium 4 Dikasih reportnya ke saya Saya doain lewat chat Dan Tuhan jama Itu sepira Hidup kita ini Harusnya bisa melakukan Hal yang besar Yang lebih besar Dari kata Yesus Bahwa kamu Kami percaya kepadaku Kamu akan melakukan hal yang besar Seperti yang pernah aku lakukan Bahkan lebih besar Yohanes Dijelaskan seperti itu Hidup kita harus Dampaknya itu Kelihatan Kenapa? Hidup kita tidak berdampak Sama orang lain Karena kita tidak punya Komitmen yang tegas Komitmen yang sungguh-sungguh Dengan Tuhan Berapa banyak waktu kita Berdoa sama Tuhan Setiap hari Berapa banyak waktu Kita itu lebih fokus Kepada hal yang Sia-sia Hal yang penting Hal yang kita anggap penting Padahal di mata Tuhan Tidak ada nilainya sama sekali Coba dicek Direkam aja Ada apa yang rekam Sepanjang aja 24 jam itu Berapa banyak waktu kita mikirin Tuhan Atau mikirin pekerjaan kita Kalau Tuhan bukan nomor satu Kita adalah otomatis Menyembah berhalal Kalau Tuhan bukan menjadi Satu-satunya yang Tuhan Yang kita layan Yang kita sembah Sungguh-sungguh Otomatis kita menyembah berhalal Menomor dua Kan Tuhan Orang yang model kayak begini Mau dipakai Tuhan Dipakai Tuhan model apa Tuhan Tuhan selalu Menaruh belas kasihan Kepada orang-orang yang melakukan hal hal khusus Di hadapan Tuhan Tuhan itu tertarik dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang Di atas rata-rata Bukan sebenarnya di Yohannes Fasal yang sebelah Yohannes Fasal yang sebelah Ngomong-ngomong saya buka Kalau Bapak Ibu ingin dengerin Kodbah saya setiap hari Lihat di Youtube saya Jangan lupa Subscribe R. Peter Butur R. Peter Butur Jangan subscribe Anda mendukung kami Bisa upload Bapak setiap hari Yohannes Fasal yang ke-11 Yohannes Fasal yang ke-11 Yohannes Fasal yang ke-11 Yohannes Fasal yang ke-11 Ada seorang yang sedang sakit Mamanya Lazarus Ayat pertama Ia tinggal di Bethania Kampung Maria Dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah Meminyaki kakit Tuhan Dengan minyak mur Dan menyekanya Dengan rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu Adalah saudaranya Kedua perempuan itu Mengirim kabar kepada Yesus Tuhan Dia yang kau kasihi sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu Dia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tapi Akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Katakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Dan Lazarus Namun setelah didengarnya Bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal Ia sengaja tinggal Dua hari lagi Dua hari di tempat Dimana ia berada Buka Baca ayat yang ke-7 Sekarang Sama-sama Dua tiga Terus Jawab Yesus Bukankah ada 12 jam Dalam satu hari Siapa yang berjalan Dalam siang hari Kakinya akan kita terantuk Karena ia melihat tentang Tetapi jikalau seorang Berjalan pada malam Kakinya terang Karena terang Tidak ada dalam adinya Demikianlah perkataan Sudah itu Ia berkata kepada mereka Lazarus Sudara kita telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana Untuk membangunkan Dia dari tidurnya Dan kita lihat Bahwa Ayat yang ke-14 Karena Yesus berkata Dengan terus terang Lazarus sudah mati Tapi syukurlah Aku tidak ada Bapak itu Dan akhirnya Lazarus dibangkitkan Betul? Apa yang membuat Lazarus dibangkitkan Karena Yesus mengasihi Apa yang membuat Yesus tertarik Kepada Orang ini Coba perhatikan Ayat yang kedua Maria Ialah perempuan Yang pernah meminyaki Kaki Tuhan Dengan minyak pur Dan menyekannya Dengan rambut Ini Maria Yang pernah Ngumpulin gajinya Dalam setahun Dibuat beli minyak mur Itu minyak mur Harganya itu Gaji setahun Ditumpang Dituangkan Di kaki Yesus Karena ada lagunya Seperti wanita Yang datang Mengurapimu Sekal kakinya Yesus pakai minyaknya Dia kasih korban Yang terbaik Kepada Tuhan Mengingat dia Bahkan Tuhan Mengasihi dia Tuhan memang Mengasihi kita Apa adanya Tapi Tuhan Harus Saya dengar Saya tidak mau dengar Suara Tuhan tertarik Sama orang-orang Yang mempunyai Sesuatu yang spesial Hubungan yang spesial Dengan dia Ketika Tuhan Mempunyai Ada orang-orang Tertentu yang Memberikan Sesuatu yang spesial Hati Atau apapun Saya nanti Saya nanti Terganggu Saya Baru tahu ya Kalau saya galak Saya ring firman Tidak mau dengar Habib Kamu mesti dengar Saya Bukan Habib Mau dengar Tuhan tertarik Dengan orang-orang Yang spesial Khusus Makanya Tuhan Ingat Lihat perempuan ini Sampai hari ini Sampai hari ini Kisahnya tentang Perempuan Maria yang Mempersembahkan Korban ini Diingat Betul Dan namanya Tercatat Di Alkitab itu Enggak pernah Orang Yahudi itu Orang yang Yang tidak kurang Menghargai wanita Makanya hanya Wanita-wanita tertentu Yang tercatat Namanya di Alkitab itu Adalah wanita penting Wanita yang terpenting Yang punya nilai Di Di zaman Yahudi Di kerajaan Yahudi Adalah Laki-laki yang dominan Perempuan adalah Second class Second citizen Kelas Tapi kalau namanya Tercantum di Alkitab Dia adalah Orang yang terpenting Orang penting Dan Dan Yesus sendiri Ngomong bahwa Yesus mengasih Mari Karena pernah Memberikan yang terbaik Korban yang terbaik Jadi korban yang terbaik Itu Kalau kita ngomong kan Persembah Ibarat yang Ibarat adalah Di Roma Persembahkan tubuhmu Sebagai Persembahan Hidup kudus Dan berkenan Pada Tuhan Tapi di sisi lain Tuhan Kalau kita ingin Menjadi orang yang The man after my own heart Seperti Daud Orang yang paling dikasih Tuhan Kita harus bisa Menyentuh Tuhan Dengan sesuatu yang kita milik Bata apa itu Apapun itu Karena hubungan personal tadi Hubungan personal Hubungan kita dengan Tuhan Itu personal Pribadi Yang sudah kawin Dia tahu kenapa Suamimu atau istrimu Memilih kamu Menjadi pasangan hidupnya Karena ada sesuatu yang menarik Betul loh anda Amen Yang sudah kawin Kawin amen Kenapa kita memutuskan Kita Mengambil Kenapa saya memutuskan Mengambil istri saya Sebagai Istri yang satu-satunya Dan sah selama Semua hidup Dari bodinya langsing Bodinya kayak apapun Saya tetap mencintai dia Dari Cantik jelita Sampai peok Sampai nantipun Saya tetap mencintai dia Karena ada sesuatu Yang menarik Hati saya Dan itu Susah diungkapkan Itu tidak ditemukan Pada perempuan lain Manapun Hanya pasangan hidup saya Itu namanya Sesuatu yang Sifatnya pribadi Dan personal Dan mahal Tidak bisa ditukar oleh Apapun juga Suami istri Tahu itu hubungannya Yang belum kawin Belum tahu Yang mau kawin Pasti tahu Kenapa mengambil Keputusan untuk menikah Sama dengan Hubungan kita Dengan Tuhan Kita harus memiliki Sesuatu yang Membuat kita Dijatuh cinta Dengan Tuhan Di beberapa hari Yang lalu Saya ngomong Sama seseorang Pemilik kopi manji Kalau tidak salah Bahwa saya sering-sering Kenapa Saya ini Tidak bisa bilang I love you Sama Tuhan Saya ceritakan bahwa Karena kamu Tidak mempunyai Hubungan perbadi Dan tidak mungkin Kita ketemu Bapak-Ibu Bapak Encik-encik Engkongkong Ketemu Perempuan Di pinggir jalan Atau security Di depan Bila I love you Security I love you Tidak mungkin Orang gila Tapi kalau kita ketemu Pasangan hidup kita Dan kita setiap hari Bilang I love you Aku mencintai kamu Setiap hari Saya ngomong Sama istri saya Sini Kamu hari ini Kelihatan cantik sekali Dan saya Jatuh cinta Sama kamu Saya setiap hari Saya peluk Saya cium Saya bangun Hubungan yang baik Dengan pasangan hidup saya Kalau kita Tidak membangun Hubungan baik Dengan pasangan kita Kita akan susah Bilang I love you Berat sekali Berat sekali Bahkan I benci you Yang ada I kesel sama you Gimana I bilang I love you Tapi kalau kita Bangun hubungan baik Kita komunikasi dengan baik Kita bilang I love you Mudah sekali Bahwa dia butuh apa Baru dia Tantap Dan tatapan matanya Kita tahu Kalau dia membutuhkan Suatu pertolongan dari kita Kita ngerti Karena kita bangun Hubungan yang personal Sama dengan Tuhan Kalau kita ini Tidak pernah Bisa bilang I love you Kita paling dijelaskan Bahwa Kalau kamu meninggalkan Kasihmu yang semula Kamu akan mati Dibuang Rata Dimuntahkan Tuhan Kalau kita tidak memiliki Cinta Yang fiur Yang murni Yang sungguh-sungguh Setiap hari Dibanggitkan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan Itu palsu menipu Ibadahmu Ibadah yang menipu Diimu sendiri Menipu temanmu Menipu saudara Menipu orang lain Menipu Tuhan Tidak ada Insesi Tidak ada nilainya Sama segala Orang kayak begini Tuhan tidak akan pakai Lu nyanyi jerit-jerit Tumpang tangan Jerit-jerit Mau teriak Tidak ada urapan Yang bekerja di dalam Karena tidak ada hubungan Tapi waktu kita Bangun hubungan tadi Setiap hari dengan Tuhan Setiap hari dengan Tuhan Bangun setiap hari Kalau datang kepada Tuhan Jangan minta Berkati aku ini itu Stop Tidak mungkin kita datang Kepada suami kita Setiap hari minta Betul Pak Istri saya ini Matre-matre Duitan Matre Bayangin kalau Bapak Ibu datang kepada suami Dan bilang Pak aku butuh ini Bayarin-bayarin Lama lah suami Stres Tapi Tuhan tidak pernah stres Tapi jangan berlakukan Seperti itu Itu bukan hubungan cinta Hubungan kebutuhan Just kebutuhan aja Kalau ada butuhan Saya datang kepada Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan Tidak boleh seperti itu Dibangun atas dasar cinta Kadang kita hanya perlu datang Hanya perlu Kalau kita jatuh cinta Kan kita gak perlu permintaan apa-apa Sebelum kami masih jatuhin Tepat pacaran itu Hanya datang Dengar suaranya ngobrol Dicerita Tata matanya Kita udah maaf ya Bener kan? Betul? Kita udah senang Kita buka HP Dia chat Dia bilang I miss you Kita udah berhubungan-hubungan Yang pernah jatuh cinta Dalam ini Tapi kalau orang yang tidak Mengalami jatuh cinta Mengomong begitu Ya percuma Gak ada Pelayanan Kita kan masih belajar Tentang pelayanan Saya pun masih belajar Pelayanan itu dihasilkan Karena hubungan kita dengan Tuhan Bukan kita melayani Tuhan Baru kita membangun hubungan Kita membangun hubungan Dengan pasangan hidup kita Kita baru membangun rumah tangga Mengerjakan sesuatu berdua Jadi ada ritmenya Apa yang kamu sukai Dan apa yang gak sukai Bagaimana kita membangun bisnis berdua Kita bangun rumah tangga Kita bangun segala sesuatunya Bersama-sama Semakin kokok Semakin kuat Powerful Pelayanan dibangun dengan hubungan kita Dengan Tuhan Kita bangun dengan Tuhan Kita dengerin Tuhan Maunya apa Kita lakukan bersama-sama Dengan roh kudus Hasilnya powerful Bapak buktikan Kau datang ke rumah-rumah Doain orang sakit Banyak tadi kesembuhannya Nanti kita akan lihat Di tempat ini Kita akan lihat Nanti saya berdoa Suatu hari ada datang orang sakit Orang lumpur Orang buta Datang ke tempat ini Bapak Ibu yang akan doa Kalau doang kerasukan setan Saya mengalahkan Doain Bapak Ibu yang belajar Menanggeng setan Karena disini kita diajari Bagaimana manifestasi kuasa Tuhan Mengalir melalui hidup kita Kuasa yang di dalam ini Harus mengalir melalui hidup kita Dibangun dulu Dengan hubungan dengan Tuhan Tidak ada solusi lain Dasar kesetan yang sehat adalah Kita memiliki hubungan personal Dengan Tuhan Tidak ada yang lain Dasarnya Apa yang Bapak Ibu kerjakan Bisa sukses dan berhasil adalah Punya hubungan pribadi dengan Tuhan Kenapa kita sering gagal Karena kita coba Kita pernah punya pengalaman Pengalaman ABCDFG Kita coba pengalaman itu Untuk dikerjakan Memang menyelesaikan masalah Dan ternyatanya tidak ada Penyelesaian juga Karena setiap masalah Tuhan selalu punya cara tertentu Cara khusus Untuk mengajari kita Bagaimana kita mengandalkan dia Sebenarnya Kalau sampai hari ini Kita menghadapi masalah Dan tekanan hidup Problema Sebenarnya kita disuruh Mengandalkan Tuhan Karena Tuhan sedang mengajari Jalan-jalan tertentu Supaya kita tetap Hati kita itu nempelnya ke Tuhan Kalau kita menghadapi tekanan Dibenci Dimusuhin Dipita Tidak disukain banyak orang Sebenarnya Tuhan sedang berurusan Dengan hati kita Karena kita lagi dipornekan Dipersiapkan sesuatu yang lebih mulia Dipromosikan Tuhan Segala sesuatu yang terjadi Itu sebenarnya Tuhan Lagi berurusan dengan hati kita Tidak ada urusannya sama orang lain Hanya sikap kita Dan reaksi kita salah Kita lebih suka Nuding orang lain Kalau kita semakin memiliki Hubungan pribadi dengan Tuhan Kalau kita menghadapi masalah Yang dilihat Bukan orang lain Kenapa gara-gara dia Gara-gara itu bukan Tapi ditanya Tuhan Tuhan mau apa Minggu kemarin saya ajari What did Jesus do Patokannya itu What did Jesus do Kalau menghadapi masalah itu Apa kira-kira Kalau Menghadapi masalah seperti ini Kira-kira Yesus Kalau menghadapi masalah itu Yesus lakukan apa Patokannya seperti itu Kita menjadi orang yang tenang Diam Tanpa bereaksi apa-apa Kadang kita lebih banyak Bereaksinya Daripada diamnya Dulu saya pernah ajari Bagaimana kita berdiam Dalam hati Tuhan Kalau kita menghadapi masalah itu Sebenarnya kita disuruh diem dulu Diem tanpa reaksi Tanya Tuhan Baru kita ambil keputusan Baru Tuhan yang campur tangan Tapi kalau kita dimaki-maki orang Dituduh orang Tidak disukai orang Kita coba meladirin Temuin orang itu Menjelaskan segala sesuatu Tidak perlu Kadang kita perlu diam Mengijinkan Tuhan Menjelaskan segala sesuatunya Mengijinkan Tuhan Membentuk kita Meremokkan kalau perlu Hati kita diremokkan Supaya orang Saya pakai secontoh Orang-orang yang Dipakai Tuhan Di dalam Alkitab ini Bahkan Abah-abah Tuhan Yang dipakai Tuhan Hari ini Adalah orang yang Pernah mengalami Perembukan Perembukan Melihat masalah Tekanan Impitan Soal Kita nyaman Sampai hari ini Perlu dipertanyakan Kamu ini sungguh-sungguh Sama Tuhan Apa tidak Tuhan lagi Proses kamu Apa tidak Amin Agak keras ya Baru datang Agak shock Menjadi cairan Tapi memang kalian Harus dikerasin Seperti supaya Cinta Tuhan Untuk bangkit Saya tidak bisa Ngomong manis lagi Kalau kamu datang Ketempat sini Kamu mesti dapat Makanan yang seperti ini Ini makanan Yang membuat kamu Ditarik Diseret Dengan level iman Yang berbeda Kalau tidak Hidupmu akan sama saja Bapak Bisa tarik Kedalam tingkat Level iman Yang berbeda Setiap minggu Saya tarik Kedalam level iman Yang berbeda Berjalan dari Kemuliaan satu Kepada kemuliaan Yang lain Berjalan dari Kemuliaan satu Kemuliaan Dari tingkat Urapan yang satu Kepada urapan yang lain Tuhan Lakukan banyak hal Dalam hidup kamu Pada hidup kita Gereja kita kurang Sign and wonder Tanda-tanda Muci dan Kesembuhan Tidak jalan Kita harus mulai Dari tempat ini Itu janjinya Tuhan Saya ngomong tentang Janjinya Tuhan Bahwa orang-orang Percaya Tuhan tangan Orang-orang sakit Akan disembuhkan Tidak ada amin Amin Katakan amin Akan musir setan Bikin mujizat Melakukan kesembuhan Penginjilan Acaib Diberkati Tuhan Lebih amin harus Orang yang ngomong Itu sudah dibentuk Tuhan Diremukan Tuhan Makanya saya bisa Mengkeraskan Berapa minggu yang lalu Saya saksikan Bahwa aset saya Mau disitabang Tapi saya bisa doa Disini Dan bahwa ibu Dilawat Tuhan Saya fokus kepada Tuhan Yang mau beracara Dengan hidup saya Orang model saya Terlalu keras Tapi memang kita Hidup teman Tuhan Kalau gak keras Gak akan terjadi apa-apa Average rata-rata Saya rasa mau tanya Bukankah bapak ibu Pingin Hal yang berbeda Di tahun yang akan datang Bener kan Kalau bapak ibu Pengen melakukan Sesuatu hal yang berbeda Bapak ibu harus melakukan Hal yang berbeda juga Betul Ada istilah Orang dunia Insane Tahu insane Artinya insane Artinya gila Kejansin Insane adalah Orang yang pengen Hasil yang berbeda Tapi melakukan Hal yang sama terus Orang gila Orang dunia Itu kepatah dunia Orang yang pengen Hasil yang berbeda Tapi yang dilakukan Sama terus Bisa Bermimpi Itu namanya Bapak ibu Jam doanya berapa Setiap hari Sejam Terus pingin diurapi Pingin berhikmat Tumang tangan orang sakit Sebuah Harus lakukan yang berbeda Tambahin dong jam Berbasara Hanya 15 menit Tambahin Lakukan yang berbeda Kalau tidak Kalau ingin pinter Saya berdua Satu hari Lebih Orang lebih Orapan dari saya Lebih jago Sampaikan firman Dari saya Lebih hebat Lebih diberkati Dari saya Saya mau Bapak ibu Semuanya Terlibat dalam pelayanan Dipakai Tuhan Bukan yang biasa Luar biasa Kalau tidak terlibat pelayanan Di luar-luar sana Dipakai luar biasa Harus berdampak Jangan sama-sama Kalau sama buat apa Berapa banyak pendeta di Jakarta Ribuan Terjadi revival Tahu gak Kata Pak Niko Sering bilang Pentakosta ketiga Itu bahasa Alkitabnya Itu revival Kebangunan rohani Kebangunan rohani Tapi gereja kita punya istilah No problem Apa-apa Pentakosta ketiga Itu kebangunan rohani Itu revival Yang dipakai adalah Orang-orang yang cinta Tuhan Sungguh-sungguh Yang mencari Tuhan Yang sungguh-sungguh Hatinya itu nempel Kepada Tuhan Bukan kepada yang lain Kalau mau pelayanan Itu sungguh-sungguh gitu Kalau mau berdoa Itu sungguh-sungguh gitu Kalau mau dipakai Tuhan Jangan nanggung-nanggung Kalau mau jadi amba Tuhan Jangan nanggung-nanggung Makanya kalau kita bikin kul Jangan nanggung-nanggung Amin Amin Giat dia Bapak Ibu ini giat Kalau kita berkembang Bukan karena saya Bapak Ibu Tiap hari kita pecuti Yuk maju Maju Akhirnya sekarang Bergerakan Sudah masuk di kul sini Jangan keluar Kita sama mau belajar Belajar menikmati Tuhan Hadirat Tuhan Kita belajar Bertumbuh dengan Tuhan Kita mengenali Si hatinya Tuhan Dan tujuan dari semua Ibadah seperti ini Yang kita ingin kenal Tuhan Betul atau enggak Amin Tujuan kita dari sebuah Ibadah apapun juga Bapak Ibu digerakan Ini karena mencintai Tuhan Datang ke tempat ini Karena mencintai Tuhan Bukan karena Rutinitas agama Kalau saya rutinitas agama Saya juga enggak mau Buat apa Buat waktu Buat saya Hari ini mama saya Masuk rumah sakit Nama berdoa saya Kalau hanya rutinitas Biasanya ngapain Saya mesti datang ke tempat ini Bisa jagain mama saya Tapi karena saya Pingin Semua orang Alami Tuhan Secara pribadi Saya datang ke tempat ini Makanya saya komitmen Semua jahil Kalau saya hari Sumpah Batalin Saya mau komitmen Di tempat ini Bapak Ibu Mesti komitmen Kalau yang ngomong Ini komitmen Kalau yang ngomong Ini Cinta Tuhan Sumbuh-sumbuh Kalau yang ngomong Ini suka puasa Kalau yang ngomong Ini melakukan Apa yang saya Kocering Saya pernah hadapi Semua Saya alami Jadi ini bukan Ngomong kecap Ini juga mengarang Nalami kegagalan Parah Makanya saya bisa Ngomong firman Keras sekali Karena tidak mau Jangan pernah belajar Kegagalan orang lain Terjadi sama diri kita sendiri Saya juga tidak mau Bapak Ibu Mengalami kegagalan Yang sama Seperti yang saya alami Saya Awal muda Saya pernah saksikan Bahwa saya Pelayan-pelayan Kesemua nilai Hampir keliling Indonesia Saya bikin kesalahan Fatal dan keurapan Nanti tidak balik Sampai hari ini Sudah 20 tahun Kurang lebih 18 tahun Tidak balik keurapan Sampai hari ini Saya jeging Nangis-nangis Belum Kesembuhan tidak jalan Tidak jalan Saya bikin kebanggaan Kesembuhan ini Tidak jalan Bapak Dua-dua orang saya Tidak kesembuhan Tidak jalan Saya makanya Ngomongnya keras Sekali kenapa Saya tidak mau Kegagalan Di saya Bapak Tuhan itu lebih Berharga Lebih mulia Dari apapun Dia lebih tinggi Nilainya Dari hal apapun Kita meski Hargai Soalnya kita bahas Pribadi roh kudus Hubungan pribadi Dengan Tuhan Itu harus dibangun Jangan dianggap Bahwa Tuhan itu Ada di surga Mengawang Senang main Ketapi Dan melihatkan kita Hari ini Atau Menyertai kita Itu yang kita perlu Bergaul Dengan Namanya roh kudus Secara fisik Yesus ada di surga Secara fisik Bapak Alam Bapak Ada di surga Yang di bumi Yang menyertai kita Adalah roh kudus Yesus sendiri Ngomong Selama aku naik Surga Aku akan mengirim Rohku Pada Kalian Menyertai kalian Sampai akhir jaman Itu yang perlu Kita bergaul Setiap hari Roh kudus Yang bisa Memanifestasikan Pribadi Pribadi Yesus Ternyata Dalam hidup kita Roh kudus Yang bisa Membuat firman Itu begitu Real dan nyata Dalam kehidupan kita Seharian Yang mulai Salah kitab ini Adalah roh kudus Lewat Diwahyukan Lewat Paulus Lewat Rasul-rasul Matius Marcus Lukas Yohanes Lewat Salomo Lewat Daud Lewat Musa Lewat Daniel Lewat nabi-nabi Di dalam perjanjian Tiupkan rohnya Dan Ditulis Jadi alkitab Kalau kita Pengen belajar firman Tanpa kita memiliki Hubungan pribadi Dengan Tuhan Pribadi Dengan roh kudus Bagaimana kita Ngerti Si firman Kita Baca alkitab Muantuk Wah Sekarang Tidak ada Hubungan Tidak ada Alkitab Tidak ada Alkitab Adalah surat cinta Tuhan Dengan saya Kita harus berkauh Setiap hari Saya Berkauh Setiap hari Saya Mesti berdoa Lebih dari Bapak Ibu semua Saya Mesti berbahasa Lebih dari Bapak Ibu semua Saya Lebih dari Bapak Ibu semua Karena saya Yang melayani Karena saya Yang dipercayakan Jadi Saya Saya Harus Melakukan Lebih Di atas Rata-rata Kalau enggak Saya mau Kasih apa Kata-kata Noso Cuap-cuap Biber Cuap-cuap Kata-kata Manis Yang tanpa Kuasa Yang tidak Mengubahkan Saya Mesti Lakukan lebih Bapak Ibu juga Harus lakukan lebih Dari antara Orang-orang yang lain Kalau Tuhan Mau melakukan Segala sesuatu Orang-orang Di Alkitab Itu Lihat Paulus Ketika Paulus Berdoa Di penjara Itu Surga Langsung Kirim Malaikat Melakukan Sesuatu Yang ajaib Orang-orang Yang mempunyai Hubungan pribadi Dengan Tuhan Secara khusus Ketika berdoa Tiba-tiba His manifested Present Itu Tuhan Itu datang Hadirat Tuhan Yang dimanifestasikan Itu Tiba-tiba Tebar Saya pernah Ngomong Tuhan adalah Omnipresent Tuhan ada Dimana-mana Memang Ada dimana-mana Dan semua orang Bisa berdoa Untuk undang Tuhan Tapi Tuhan Yang itu Kadang tidak Memanifestasikan diri Tuhan ada di rumah sakit Tapi Tuhan Melakukan kesembuhan Tuhan ada Di diskotik Tuhan tidak membuat Orang berdombak Tuhan ada di toilet Tuhan ada di mana Di sony Present Tuhan ada di mana Tapi yang kita perlu Adalah His manifested Present Manifestasi Dari kehadiran Tuhan Yang Dinyatakan Melalui Hidup kita Itu Yang akan Merubah Itu yang Ketika Hadirat Tuhan Yang dinyatakan Ketemu Saulus Di perjalanan Menuju Jamsik Dan Orang Satu ini Dirubah Meliora Yang Dipak Rasul Pengganti Yudas Yang diurah Tuhan Saya pernah Ngomong Yudas Dikantikan oleh Matthias Sebenarnya bukan Matthias yang gantikan Menurut Para Alikologi Yang gantikan adalah Rasul Paulus Karena Matthias yang disebut Beberapa kali di Alkitab Satu kali kalau Masalah Tapi Sebenarnya Tuhan Itu kan Gara-gara undi Sebenarnya Gara-gara undi Di undi Tapi Paulus Yang mengantikan Yudas Menulis Tiga Perempat Perjanjian Baru Karena Dia menjadi Orang Yang Spesial Mengalami Tuhan Secara Rohani Murid-murid Yang lain Mengalami Tuhan Secara Fisik Tapi Paulus Kenal Tuhan Secara Rohani Tidak Heran Dia menjadi Orang Yang Powerful Takkan Dipercaya Pernah Melihat Surga Tingkat Ketika Tidak Heran Orang Ini Dipakai Tuhan Luar Biasa Bayang-bayang Menyembuhkan Orang Harusnya Hal yang sama Terjadi Dalam diri kita Kalau kita Membeli Hubungan Dimensi Yang Berbeda Dengan Tuhan Bapak Ibu Suami Istri Yang Membeli Hubungan Dimensi Kedekatan Yang Dalam Dengan Pasangan Hidupnya Pasti Jarang Ribut Betul 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 Tapi Kalau hubungannya Salah-salah Pasti Sering Salah Salah Tangkep Salah Ngomong Cekir Ribut Jadi Besar Tapi Kalau Ngomong Kedalaman Yang Darum Jarang Sekali Saya Hampir Tidak Pernah Ribut Sama Istri Saya Awal Tahun Perkawinan Saya Perang Terus Isinya Saya Ternyata Saya Tidak Kenal Istri Saya Saya Belajar Setelah Itu Saya Pelajarin Apa Yang Dia Suka Apa Yang Dia Tidak Suka Saya Ajak Ngobrol Kadang Kita Ngopi Di Startup Tidak Main Api Melihat Tidak Kita Bangun Hubungan Yang Baik Dan Tidak Heran Bahwa Perkawinan Kita Menjadi Rekat Bagi Banyak Keluarga Muda Istri Saya Bisa Konsen Orang Tanpa Saya Mulut Keluar Firman Semua Hidup Kita Seperti Apalagi Kita Memiliki Kedekatan Yang Spesial Pasti Power Level Hidup Amin Hidup Hidup Var Mere War U Ya iencia Bas Sabu Mere MinYU Man Terima kasih.